Ya Pak Bersa untuk melihat lebih lanjut bagaimana euforia jelang pertandingan Indonesia versus Irak malam nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan WNI yang saat ini berada di Qatar ada Ali Murtado Halo selamat pagi waktu Jakarta Mas Ali Boleh digambarkan euforia jelang pertandingan malam nanti kalau di Indonesia nih Mas banyak sekali tempat-tempat no bar Nah kalau di sana selain di stadion mungkin seperti apa kemeriahannya? Pagi Mbak Anggia ya jadi benar kemeriahannya masih tetap terasa meskipun kita kemarin kalah ya dari Uzbekistan tapi masyarakat Indonesia disini tetap semangat menyambut pertandingan perbutan tempat ketiga ini dan paling tidak ini terlihat dari tiket Mbak jadi war tickets terjadi kemarin dan hanya beberapa menit tiket pertandingan Indonesia versus Irak ini langsung hilang ya dari website sudah habis sold out begitu mengalahkan tiket untuk pertandingan final bahkan jadi ini sudah sangat antusias sekali WNI di Qatar ini untuk menyaksikan pertandingan ini mengalahkan tiket untuk final itu artinya memang sebagian besar tiket ini dibeli oleh WNI disana begitu ya Mas? ya saya kira hampir hampir 70-80% ya tiket ini habis oleh WNI kita disini walaupun dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya dengan Uzbekistan misalkan jelas diaspora Irak di Qatar ini jauh lebih banyak daripada Uzbekistan jadi nanti saya kira penonton dari Irak pun akan cukup banyak di stadionnya baik Mas Ali Mas Ali ini kan setiap pertandingan Indonesia disana di stadion Abdullah bin Khalifa ini kan selalu menonton ya Mas boleh gak sih diceritain bagaimana kemeriahan disana selama pertandingan? ya stadion Abdullah bin Khalifa ini kan salah satu orang banyak menyebutnya ini adalah home base kita ya karena walaupun kita kalah dari Uzbekistan kemarin sebagian pertandingan yang kita lakoni di stadion ini kita selalu memetik angka maksimal, angka penuh begitu jadi kita sangat merindukan bermain disini dan stadionnya tidak terlalu besar mbak kapasitasnya hanya sekitar 10 ribu penonton begitu tapi ini selalu dipadati oleh WNI karena memang tempat ini sangat strategis juga lokasinya dan enak lah ya untuk menjadi tempat menonton dan terbukti hampir semua pertandingan timnas yang dilakoni di stadion ini hampir seluruhnya bangku-bangku penonton itu penuh oleh penonton kita baik, Mas Ali mungkin bisa diceritakan juga ada bentuk dukungan yang unik dari warga negara Indonesia disana kalau kita lihat ini juga ada penonton yang bukan pakai jersey timnas tapi pakai baju tradisional, pakai belangkon gitu ya Mas mungkin boleh diceritakan seperti apa? ya, jadi setiap kali pertandingan pasti kita sediakan kostum-kostum unik ada yang pakai Satpol PP gitu ya, kostum Satpol PP, Hansip kemudian ada juga macam-macam lah, pramuka dan sebagainya dan kemarin kebetulan kita siapkan juga tuh ada mungkin ada sekitar 7-9 orang yang pakai belangkon jadi berbaris mereka dan ada juga yang pakai pakaian adat jadi memang kita promosikan betul Mbak Anggi momen Piala Asia ini juga sebagai ajang promosi budaya kita di Qatar sini ya oke, Mas Ali tadi juga cerita bahwa war tiket itu juga beberapa menit tiketnya udah langsung ludes terjual nah, untuk WNI ataupun penonton yang gak kebagian tiket apakah juga ada nobar-nobar di tempat tertentu Mas? ya, sejauh ini sih kita masih fokus melakukan mobilisasi apa mobilisasi ini penonton yang langsung ke dalam stadion karena kita kan dari PSSI juga saya dengar mereka melakukan blocking tiket saya tidak tahu apakah sekarang sudah dipastikan tiketnya diperoleh atau belum dan dari kita juga dari masyarakat Indonesia di sini ya dari KBRI, dari kelompok supporter Garuda Qatar dari AFQ kita juga melakukan blocking jadi ada reservasi Mbak Anggi jadi setidaknya sekitar 2.200 tiket itu untuk pertandingan nanti malam ya kita sudah reservasi jadi walaupun tiket habis sold out paling tidak ada sekian jumlah tiket yang bisa kita amankan begitu jadi sejauh ini sih kita masih fokus melakukan mobilisasi penonton ke stadion baik, terima kasih Mas Ali Murtado mengabarkan langsung dari kasih Mbak Anggi kita tunggu nanti semoga menang semoga menang